PODCAST ONE TIME PODCAST ONE TIME Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Teman-teman semuanya Saya Iqbal Faiz Tuan rumah Tuan rumah Ruang tamu Hampir lupa Karena lama ya Senang banget saya hari ini Kedatangan satu tamu yang cukup terkenal Apa namanya Reputasinya cukup baik Di kalangan orang umum ya Saya gak tau sih di kalangan Orang dalam saya gak tau Tapi yang jelas Saya belum lihat dia Apa namanya punya citra buruk Jadi dia tidak perlu takut Kalau KTP nya diumbar sama orang Assalamualaikum Tony Trex Waalaikumsalam Mas Zulfiqarek Mas Iqbal Faiz Sehat ya Alhamdulillah Satu hal yang pengen mau saya tanya Umur berapa sih? Ente umur berapa sih sekarang? Saya seumuran sama Nugi Sama Bagus Netral Kalailan 71 Tua banget ya Tua banget ya? Serius? Iya Ah Lu 49 Ah yang bener Selita Selang 50 tahun Ini serius nih? Serius Masya Allah Mudah sekali tapi ya Iya karena kami Selisih jauh banget loh sama saya Semen berapa? Saya kira-kira berapa? Kekirian aja deh Serius kira-kira berapa? Ambil KTP nya kita umur Empat puluhan lah Empat puluhan lah Saya 82 Jadi 38 39 Jalan Wah jauh banget kita selisih Nah Faiz Tapi saya mau tanya sama temen-temen Secara sedapah Ini kalau bisa Ini apa? Nggak salah ya kan? Ini presenter TV Mem-presenter saya ini apa? Nanti saya Karisma saya turun Di Harusnya kan ketinggian saya gitu Saya salahin Iya Karena saya sudah sepijok Pak Saya terima job Bisa aja Masul Dikal Maklum lah Kalau mau jadi buzzer kan terlalu jauh Iya iya Dusannya nggak kuat Saya sih nggak Saya nggak urusin dosa sih Itu kan Saya bukan panitia pencatat dosa Tapi Mas Tony Jadi Memang Udah tua ya Dalam sebuah grup WA Pengusaha muda Itu saya kok Masih dianggap Jadi kan ikut muda Tapi serius Saya nggak nyangka Kalau Kalau Umur rente Jelang lima puluh Itu nggak nyangka Iya Karena apa? Karena apa? Bisa awet muda Apa karena suka nulis? Nggak tau ya Saya Seneng terus Diabari Waktu dulu punya utang Seneng lah Jadi nggak pernah kepikir Atau mungkin Gara-gara Saya seneng kucing Jadi Bawanya seneng terus Seneng kucing Barangkali loh ya Bisa jadi Bisa jadi Karena kucing Hewan biaran itu membuat Orang jadi semakin Apa ya Bisa mengapresiasi Melihat mukanya aja Kita langsung Nyeneng gitu loh Tapi ngomong-ngomong track itu Dari mana sih? Awal track Tony Waton Huni Bukan ya? Kayaknya bener sih Tapi saya kayak Nggak jago ngomong Jadi Aslinya non-Tony Hernanto Dari bapak saya Tony itu Kalau dari bapak saya Tentara Peloton pengintai Katanya gitu Bapak saya Bagian pengintai-pengintai dulu ya Track itu Ada Studio musik Saya Dulu T-R-A-X Itu nama inisial Keluarga kami Tapi Dan juga Waktu itu Saya punya band Namanya Trackstore Metal Oh sempat nge-band Terus Dua Sembilan tiga Mas SD Saya sudah gondrongnya Segini mas Kalau jalan Nggak dipanggil Tony Dipanggil Tini Saking digila cewek Jadi awalnya itu Track itu Puncul Sama Track itu kan bunyi drum Jadi drummer Aku pikir ini Karena pengaruh aja lah Track dulu Duluan saya Dia 95 Saya dari 9 Lugi Keluar album kedua Ditulis Thanks to Tony Track Terus akhirnya saya pakai Artinya kan Memang saya sebenarnya Nggak tahu Tony siapa Terus saya nggak ada Embel-embel Terus begitu Di kaset Nugi Itu saya senang Saya pakai Sampai sekarang Jadi sempat Memang sempat Rekaman Sempat bikin album Saya karyan musik itu Sebelumnya sial Saya nge-band Bikin lagu Sama band-band saya Ditolak semua Nggak ada yang Kenapa? Kalau masalah Tapanya masalah Vokalis Kayak saya nge-drum Vokalisnya bermasalah Maksud bermasalah itu Tidak menjual versi mereka Kalau versi saya Bagus Tapi versi mereka Lain Abis itu saya Diajak Nugi ke Jakarta Jadi kru Terus Kalau Nugi nge-band Gitarisnya Nggak bisa Ritem ya Nggak bisa Saya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Jualan Nggak Cuman Nugi bikin klip saya ikut Itulah kami Itu namanya Nunuter ya Nunuter Secara ini saya Nggak Terus Jadi manager band Jadi producer Terakhir sama Indang Sukamti Itu Tapi kalau Berkarain musik sendiri Malah saya Nggak Jadi memang pengalaman musik Cukup Mumpuni Dan memang menguasai Alat musik ya Iya Tapi ternyata Dari situ saya belajar Jadi manager Dan berfungsi sampai sekarang Jualan kan manager Nah sekarang jualannya buku Saya pertama kali Menarik nih Pertama kali nulis Tahun berapa? Setelah 2010-11 Saya merasa Dunia musik akan Hancur bisnisnya Lalu 2012 Sudah mulai yang RBG Baca-baca Saya mulai belajar Nulis di situ Cuman Nulis Jadi futur loncat Memangnya futur loncat Karena Harus cari penghasilan Apa yang kira-kira Tahan hidup Tapi yang saya Bisakan waktu itu Musim apa Saya nggak bisa Yang bisa Apa ya Saya jalan-jalan Ke toko kaset Ini nanti hancur Udah diganti Bisnis lain Ini buku nih Kayaknya kuat Terus cari apa Lus novel Kok berat Nggak bisa Akhirnya ketemu Komik Saya dari juru Senang sama Tintin Saya ingin Memujudkan Tintin Tapi Indonesia Itu belum ada Sampai sekarang Nah akhirnya Pertama bikin Komik strip dulu 2011 sampai 2016 Baru bikin Komik yang ala Tintin Saya sih menyebutnya Tintin Sariah Karena isinya Gakwah semua Jadi memang Spesialisasinya Nulis ya Sekarang Sama siapa Online Saya pengen Saya nulis Kelas online itu Di novel Sebenarnya Karena setahu saya Saya pelajari Penulis Yang sangat Kaya raya Adalah Penulis novel Bukan nulis komik Bukan cerpen Apalagi penulis surat kabar Itu novel Miskin kalau Saya incer Soalnya ada jalan Nah dari situ Saya memulai Bukit novel Gak dapat Udah turun lagi Turunin dikit Nah Penulis komik itu Cepat bisa Secara cepat Dipelajari bisa Masalahnya Waktu itu kan Saya gak bisa gambar Mana caranya bisa Bikin komik Tapi saya gak bisa gambar Saya baca Tintin Sampai laki look Semuanya Penulis dan penggambar Baru ketemu Komiknya Spiderman Yang gambar Siapa yang nulis siapa Ternyata bisa Barulah saya Belajar nulis dulu Terlalu saya Cari ilustrator Begitu saya kirim email Di DM Facebook Dalam hati ya Lu siapa kan Pada nolak-nolak Emang kaya Penulis baru Terus Akhirnya saya Harus bayar Jadi Saya bikin satu naskah Satu lembar Misalnya Bisa saya gambarin Tapi bayar 200 ribu Oke deh Buat sampel Ini saya Agar ada 5 ilustrator Waktu itu saya Saya ini Tapi secara cerita Saya udah puas Kok saya bisa nih Saya lanjutkan Lalu saya ajukan Ke Gramedia Terus Naskah diterima Dia baru cari Ilustratornya Dicariin sama Gramedia Ketemu Oh justru dicariin Karena yang saya ajukan Ini ditolak semua Jadi naskah ditulis Kirim ke Gramedia Waktu itu Saya sudah kirim gambar juga Sekalian Oke Tapi ilustratornya Ditolak sama Gramedia Dan disarankan Atau dipilihkan Mereka Ini ada nih Karena yang dipilihkan itu Bagi Bagi hasil Mau Kayak yang lainnya Kan harus saya bayar di depan Nah itu yang boros Gitu loh Oke Menarik Nah dari situ 2011-13 Rebit 123 Rebit 123 Nah itu mulai Mulai Bisa Oh saya sudah ketemu di polanya Nah itu Menemukan polanya Eh ngomong-ngomong Adanya kopi Sampai air putih Teras dakwah lagi Nggak ada air panas Ada air panas gak? Kopi Air panas bisa? Ngawarin apa Saya seneng kopi 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 dong Kopinya mana kopi? Nah nanti lagi dibikin Nah jadi Menemukan polanya Itu paling susah loh Menurut saya Karena harus menyesuaikan Karena gini Nulis Sama gambar Itu kan dua Yang berbeda Menyesuaikan tulisan Ini sesuai sama nyawa saya Nah Kayak kayak gini nih Dulu orang bikin Komik kemudian Difilmkan Itu kan tuh saya Betul gak sih? Saya bener-bener menikmati Komik menjadi film Itu Spiderman Yang Tobey Maguire Betul gak sih? Nah itu kan bener-bener Menggambarkan sosok Spiderman yang Bocah gitu ya Yang Ya gitu lah Itu kenapa banget itu Nah makanya Menyesuaikan Itu gimana tuh? Ya Waktu yang Real Masjid pertama itu Sebenernya Urusan menyesuaikan tuh Begitu kata pembaca Bagus ini Gini-gini Pertahankan Ini di Sidawan Sudah saya terusin aja Kalau misalnya Seperti musik dulu Gak laku Ya udah saya tinggalkan Tapi banyak yang seneng Saya pertahankan Lagi satu Dua tiga Saya ketemu Ketemu polanya aja Karena Pada dasarnya Waktu itu Kenapa langsung disuka Belum ada Komik strip Religi Waktu itu Belum ada Waktu itu 2011 Belum ada Ada komik cerita Nabi Syapa Tapi saya Yang tentang diri sendiri Tentang waktu itu Tentang masjid Tentang seharian itu Belum ada Makanya begitu muncul Grand Media langsung mau Terus terbit Lumayan Sampai Sampai ketiga Empat-empat Lima Sampai berapa Eksemplar Kalau disini Kalau disini Saya gak boleh ngomong jumlah Nanti uang saya ke Audi Tapi yang jelas banyak lah ya Indonesia Untuk Indonesia Ini sekarang lagi mau keluar Sudah saya translate Tadinya bulan April kemarin Mau pameran di Malaysia Manjirman Mau peringkat sendiri Dia sendiri Pokoknya harus laku Tapi ternyata ada Mas COVID Jadi gak jadi semua Jadi real masjid 1, 2 1, 2 Di Grand Media Ada kendala Yaitu Grand Media kan Memutamakan komik Jepang Waktu itu Komik saya Ditaruh di rak belakang Sehingga tidak Jelas Terus yang ketiga Diambil oleh Penderbit kecil Saya rupa namanya Muslim Begitu terbit Pas Romadun Ditaruh rak di depan Di Jakarta Di Grand Media Wah Langsung Grand Media juga yang jual Yang jual Grand Media Kalau yang tadi Penderbit Yang ketiga ini Ditajar di Grand Media Baru sebulan Cuk tahu lah Lagi Wah ini Berarti dulu Kesalahannya bukan Orang gak tahu Naruhnya dimana Letakkan itu Posisi menentukan prestasi Jadi Tapi sebetulnya Selur beluk Menulis Kemudian menerbitkan itu Gimana sih Mas Tony Dari ketiga Lampung keempat Saya selesai kontrak Dengan Penderbit yang kedua Yang kelima Saya terbitkan sendiri Pakai ilmunya band Manager tadi Pernah Indie Kalau dalam sebuah album Release Indie itu Kita persiapkan Press release Undang wartawan Siapkan Indie ke radio Komik saya pernah Seperti itu Dan ternyata Di dunia komik Belum pernah Makanya Matan band Film juga begitu Ya Trailer Saya bikin trailer Komik-komik Kok ada Terus ada Makanya Kalau sekarang Sudah Ini Yang kelima Tahun berapa 2016 Oke Dan itu Baru pakai Format Berwarna Sebelumnya Hitam Putih Dan Dan saya jual Sendiri Harga Rp70.000 Masuk Terus Saya semua Duitnya Kalau waktu itu Harga Rp40.000 Saya cuma Dapat 10% Dari Grand Media Rp70.000 Masuk Sendiri Wah Jelas Jadi Yang kelima Kemudian Akhirnya Sekarang Fokus Memang Untuk Nulis Kenapa Tertarik Di dakwah Biar Dapetnya Pahala Sama Dapet Duit Duit Dulu Dakwah Dulu Yang Benar Tapi Kalau Nggak Diri Siar Saya Ngomong Jadi Menikmatkan Mati-manisnya Dakwah Ya Karena Dakwah Itu Mas Sebenarnya Tulisan komik Dari Satu Sampai Satu Yang Sekarang Ini Semua Itu Adalah Sentilan Buat Saya Sendiri Contohnya Tentang Sholat Subuh Janganlah Kamu Telat Kalau Bisa Setengah Jam Sebelum Itu Buat Saya Sendiri Seandainya Saya Terjadi Seperti Itu Malukan Saya Ini Penulis Komik Kok Yang Nganjurin Sholat Subuh Kok Malah Telat Saya Dan Keluarga Akhir Malu Akhirnya Awalnya Dari Malu Sekarang Malah Jadi Penggiat Untuk Yang Lain Jadi Inspirasinya Sebetulnya Simple Kehidupan Sehari Mas Dan Ternyata Di Mas Itu Banyak Hal Yang Harus Ditulis Sehingga Orang Oh Iya Gue Gini Nih Misalnya Ya Seperti Tadi Yang Pernama Faiz Bilang Soal Jumatan Kotbahnya Begitu Sudah Terasa Tulis Di Bungu Yang Kelima Sama Ini Harus Ada Pelatihan Oke Sebetulnya Karena Begini Penulis Itu Kan Saya Saya Sendiri Mencoba Untuk Menulis Susah Minta Ampun Menuangkan Ide Sudah Dari Di Kepala Kemudian Menuangkan Jadi Tulisan Itu Semua Penulis Awal Memula Penyakit Seperti Itu Satu Karena Tidak Karena Maunya Hari Itu Langsung Jadi Padahal Harusnya Tiap Hari Itu Nulis Seperti Hanya Public Speaking Kalau Mau Pentas Bulan Agustus Dari Julis Tiap Hari Menulis Itu Menulis Itu Jangan Terakhirnya Jogus Apa Enggak Tapi Kamu Sehari Harus 500 Kata Itu Jadi Dan Waktu Itu Senam Tangannya Ketika Saya Ikut Kelas Online Sehari Harus Dikirim Dua Halaman Dua Halaman Maksimal Dikirim Jum 12 Malam Kalau Sampai Terambat Ada Denda Maksudnya Denda Itu Denda Nilai Karena Itu Kan Kelas Online Wah Selamat Karena Pelas Online Itu Saya Ikut Dua Berbayar Satu Bayarnya Cukup Mahal Yang Berbayar Ini Begitu Kasih Tugas Santai Ya Oke Saya Kira Ilang Mas Begitu Yang Berbayar Mahal Itu Istri Kau Saya Harus Dipecut Sama Keadaan Yang Mahal Daging Jadi Memang Gak Gampang Artinya Ternyata Melatih Otot Menulis Kadang-kadang Kadang-kadang Kalau Kita Lagi Nulis Itu Karena Kita Dulu Kena Racun Deskripsi Itu Tinggalkan Dulu Gak Peduli Padahal Kita Bisa Loh Begin Itu Ya Bisa Kopi Kopi Ini Ini Properti Pada Isinya Ini Satunya Belum Dibalik Alhamdulillah Jadi Penyaksana Ini Mas Pemulis Pemulis Saya Dulu Gitu Aku Punya Dota Cumbung Gitu Kok Jadinya Isra Niat Niat Nulis 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 Hari Ketiga Puluh 129 Pokoknya Kamu Harus Tidak Telat Dua Laman Jadi Wah Hari Ketiga Saya Tidak Punya Ide Saya Tulis Hari Ini Saya Tidak Bisa Nulis Saya Tidak Dapat Ide Susah Jadi Dua Laman Jadi 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 Tidak Kirim Diketahui Nama Mentornya Wah Oke Terakhir Dari Itu Apa Saja Bisa Jadi Tulisan Apa Saja Bisa Jadi Tulisan Termasuk Ketika Nanti Seorang Youtuber Dengan Penulis Atau Bukan Beda Nanti Akan Beda Beda Pembicara 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 Yang Pernah Punya Tulisan Pernah Atau Bisa Nulis Cara Penyampaian Cuma Cuma Begini Kalau Kami Televisi Dulu Menulis Naskah Kemudian Output Nya Berita Entah Dibaca Penyiar Kemudian Kita Bikin Sebuah Paket Berita Mas Iba Kita Cuma Produser Dan Presenter Tapi Kalau Penulis Berarti Ketika Dia Punya Ide Kemudian Ide Itu Dibikin Jadi Sebuah Buku Nah Itu Prosesnya Beda Ada Proses Yang Mas Tonik Kuasai Apakah Hanya Nulis Nya Atau Sampai Kemudian Terakhir Menerbitkan Tadi Kalau Pemeril Masjid Itu Satu Halaman Isinya Satu Cerita Comic Street Itu Empat Kotak Selesai Nah Itu Gampang Tadi Aku Jumatan Duduk Imam Nya Kok Eh Kod Bata Anoy Gak Jelas Biknya Oh Tak Ini Tak Tulis Ini Tapi Terakhir Ada Solusinya Berarti Nanti Tak Ambil Yang Bagus Satu Satu Sampai 150 Halaman 150 Cerita Saya Ngumpulin 140 Itu Kalau Sudah Nonggro Begini Bisa Jadi Banyak Itu Karena Comic Street Tiap Halaman Tidak Nyambung Yang Susah Novel Tiap Halaman Nyambung Nah Itu Susah Itu Ilmunya Harus Lain Lagi Kalau Comic Comic Street Comic Street Itu Kayak Sitcom Yang Selesai Itu Lebih Gampang Itu Mudah Karena Pasangan Nyambung Gak Apa Tapi Real Masih Itu 1-5 Ya 6-8 Yang Seperti Tinggin Sudah Mulai Kayak Novel Sudah Baru 6 Tahun Saya Bisa Untuk Bikin Seperti Itu 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 Ada Ilmunya Lagi Dan Ya Harus Belajar Lagi Yang 6-8 Ceritanya Apa Yang 6 Judulnya Geng Motor Rel Majid 1-2 3 Yang Berwarna Itu Ya Yang 6 Nami Ini Grup G Geng Motor Terus 7 Pejuang Liburan C Terus Yang 8 Generasi Terbaik Mas Mas Buk 6 6-78 Sudah Sudah Tahun Ini 6-78 Digabung Jadi Bahasa Inggris Tahun Ini Itu Buat Konsumsi Nabi Di Luar Terus Ngaruhnya Apa Sama Da'wah Sebetulnya Komik Kalau Untuk Saya Pribadi Buat Pengingat Sendirinya Jelas Nah Kalau Yang Untuk Yang Pembaca Ya Testimoni Pembaca Rata-rata S.D. S.M.P. Betul Ibunya Yang Cerita Oh Ini Seneng Sekali Ini Guyonanya Ringan Tapi Soal Terutama Selat Subuh Karena Banyak Tenang Selat Subuh Jadi Merasa Merasa Ayo Ayo Yang Yang Lainnya Itu Akhirnya Satu Sampai Empat Beda Beda Orang Akhirnya Satu Dikabung Jadi Satu Dikabung Satu Orang Sudah Jadi Saya Kumpulin Pandu Dikumpulin Jadi Berwarna Namanya Kompilasi Supaya Sekarang Orang Yang Baca Ini Yang Membaca Sekarang Tidak perlu Repot Nyari Yang Lama Tapi Mesti Ada Approvement Dari Dirimu Pasti Saya Kirim Hari Ini Dua Tiga Hari Jadi Ini Kurang Begini Itu Pasti Gak Papan No Problem Memang Ada Tidak Perjadian Yang Terus Itu Revisi Sekian Kali Tapi Yang Sekarang Sudah Tahu Kalau Dengan Saya Revisi Paling Sekali Karena Beda Beda Ini Karena Butuh Artinya Itu Berarti Mesti Berteman Di Luar Pekerjaan Gimana Menjalin Itu Karena Dulu Waktu Saya Isi Training Awal Awal Nyari Fotografer Itu Susah Angle Saya Yang Bagus Disini Angle Aku Jangan Pas Manggap Saya Gak Suka Lady Diana Itu Mengharapkan Dirinya Di Foto Ketika Makan Karena Foto Makan Itu Cantik Cantik Orang Jadi Jelek Akhirnya Saya Ngerti Nih Orang Ini Ngerti Sampai Kemudian Saya Kasih Tugas Tambahan Dia Paham Bikin Video Clip Gini Nah Itu Mas Toning Nyesuai Itu Gampang Atau Bisa Sekian Biar Sekian Udah Nggak Nggak Ada Oke Bahkan Saya Saya Sudah Di Facebook Ada Alat Bisa Mengukir Persis Nyontek Jadi Persis Ngukir Ngukir Kayu Persis Gambar Paling Ada Tunggu Aja Tinggal Tinggal Yang Gak Gambar Bisa Jadi Pinter Gambar Jadi Intinya Kalau Mau Bikin Komik Gak Harus Pinter Gambar Ya Enggak Karena Gini Mas Yang Gambar Pun Ilustrator Ada Empat Lima Orang Sampai Sekarang Ada Yang Tidak Menerbitkan Karena Gak Bisa Ngulis Gambar Tok Gila Sayang Banget Sayang Westa Ada Satu Dua Orang Taja Walkshop Nginep Mas Ayo 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 Ini Kita Bikin Tentang Roh Ya Duitnya Nanti Buat Kita Bertiga Ayo Ayo Bapak Itu Gak Dari Juga Kenapa Tapi Kalau dirimu Bisa Enggak Pengen Belajar Gambar Enggak Kalau Saya Bikin Gambar Waktunya Ida Habis Mendingan Saya Bajar Video Aja Mas Akal Gambar Susah Mas Mas Akal Menurut Saya Terlambat Karena Itu Dari SD Sudah Jadi Yang Tadi Saya Berhenti Dari Musik Lalu Cari Apa Yang Instant Nulis Itu Bisa 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 Asal Banyak Membaca Terus Ketemu Guru Yang Online Itu Cepat Pak Cerita Kerewan Itu Cua Hebat Ketemu Apa Mela Bayar Jangan Ikut Gratisan Nanti Ketika Disa Itu Mas Kalau Gratisan Itu Ilmu Mau Jika Oga Oga Ya Gratisan Boleh Bagi Yang Tidak Mampu Yang Bener Bener Niat Ada Tapi Nek Sengprat Dura Duma Mesti Mencap Mencap Sampai Artinya Yang Berbayar Belum Tentu Jadi 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 Prinsip Ternyata Memang Apa Namanya Mesti Saya Terpaksa Jadi Karena Untuk Makan Naha Itu Dari Band Itu Saya Tidak Jauh Dari 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 Band Nulis Sekarang Dari Dari Band Nulis Dan Band Band Dari Dari Manager Gede Manager Karena Setiap Show Gede Dan Terus Apalagi Saya Waktu Itu Dalam Satu Band Saya Ikut Bikin Lagu Dapat Terkari Juga Jadi Pengalaman Band Total Berapa Tau 10 Lebih Mas Dari Sembilan Puluhan Sampai 2015 Berapa 25 25 35 Terus Pengalaman Menulis 10 Tahun 11 Ya Baru 10 Apa Perbedaan Yang Dirasakan Ketemu Wanya Dimana Kata Simon Sinek Saya Selalu Senang Tuh Ketemu Nilainya Bukan Uang Saya Senang Nulis Karena Tidak Tergantung Orang Lain Kalau Band Apalagi Bikin Band Mas Saya Grammer Begitu Aku Punya Band Terkenal Terus Vokalis Yang Kelu Kan Ternang Vokalis Keluar Mampus Band Saya Oke Jadi Kalau Nulis Ini Enak Nggak Tergantung Orang Wes Aku Nggak Nulis Nanti Nggak Makan Terkenal Aku Sedikit Mas Itu Itu Jadi Kaya Interpreller Ya Ya Karena Band Itu Keluarga Jadi Begitu Kita Sudah Senang Ini Vokalis Nggak Waduh Gimana Saya Sempat Tadang Gara Vokalis Nggak Cocok Apa Gimana Saya Sempat Terus Proyek Saya Nyanyi Mas Suara Kurang Ngomong Aja Jelek Tidak Dengerin Rekamanya Anak Aku Denger Matiin Siapa Yang Nyanyi Itu Tahu Tahu Aku Gitu Padah Aku Diri Jadi Jadi Itu Apa Apa Namanya Kalau Nulis Itu Bisa Bisa Sendirian Tidak Butuh Tim Tidak Editing Bisa Sendiri Layout Minta Tolong Bisa Kasih Ajar Siapa Layout Apanya Komik Kan Ada Layout Pun Ini Halaman Ini Tapi Itu Bisa Dikerjakan Banyak Ya Tidak Kalau N-Band Vokalis Dia Kita Bisa Nuju Dan Butuh Ini Apa Namanya Spekulasi Dewa Ganti Vokalis Lama Baru Ketemu Bagus Begitu Ketemu Bagus Ditinggal Nangis Dan Memang Harus Beda Karakter Sekalian Sekalian Kalau Dibandingin Sebelumnya Repo Iya Ari Lasso Sama Si Oncel Kedua 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 Karakter Tapi Sama Keren Nah Nulis Kalau Nulis Mas Yang Ente Temukan Dalam Nulis Itu Apa Ketika Bisa Asik Selain Tadi Saya Saya Tidak Mau Ngomongin Duit Saya Tidak Mau Apa Ya Kalau Tadi Kan Kalau Dibandingin Sama Band Ternyata Saya Bisa Ngerjain Sendiri Ada Nilai Yang Lebih Ada Mas Itu Untuk Menyembuhkan Diri Sendiri Ternyata Healing Healing Mas Iqbal Kalau Ketemu Saya Jaman Ngeband Saya Suka Misuh Saya Suka Apa Misuhan Omongannya Ini Begitu Dengan Nulis Itu Ada Sesuatu Disleksi Omongannya Hati-hati Termasuk Nulis Status Facebook 2009 Nomol Di Sekarang Itu Status Kudu Lalu Dinulis Itu Kayak Meneshi Hati Diri Healing Mas Diri Terus Ada Sesuatu Masalah Kita Langsung Pengen Tentulis Tapi Dari Sisi Yang Lain Orang Orang Sekarang Ngomongin Zulkarnain Saya Ngomong Zulkarnain Zulkarnain Zulkifar Zulkarnain Zulkafir 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 Aku Mau kesalah Situ Tapi Saya Di Sisi Yang Lain Misalnya Walaupun Satu Sudut Pandang Yang Lain Itu Muncul Dari Tulisan Dari Karena Kebiasaan Itu Mas Kalau Diterbitkan Jadi Buku Akan Jadi Beda Dengan Lain Itu Yang Bikin Mas Bikin Keprek Bikin Keprek Beda Itu Nilai Itu Values Saya Sudah Bisa Menilai Itu Karena Zaman Dulu Waktu Saya Jadi Juri Festival Saya Indonesia Menyeleksi 600 CD Yang Dengarkan Mana Yang Beda Yang Unik Ketemu Mas Vokalis Kita Tidak Tau Foto Cuman Tau Kalau Mengaruhi Ya Ada Foto Ini Ini Begitu Ketemu Live Lebih Keren Si Rian Itu Jadi Ilmu Cari Membeda Sudah Lama Ketemunya Dinulis Diterapkan Mas Jadi Pembicara Apa Bedanya Dengan Lain Jadi Pembedanya Apa Saya Saya merasakan Begitu Artinya Orang-orang Yang Terbiasa Kan Kalau Saya Saya selalu Bila Kalau Mau Ngomong Mesti Ditulis Dulu Skrip Karena Skrip Itu Membantu Kita Untuk Menyeleksi Kalima Kemudian Mengatur Jeddah Segala Macem Kelihatan Loh Kalau Orang Yang Terbiasa Nulis Dan Pantun Ngomong Itu Ternyata Beda Banget Dan Saya Sepakat Bahwa Ternyata Menulis Itu Selain Menyembuhkan Apa Namanya Healing Juga Tadi Menyeleksi Apa Namanya Kalimat Yang Kita Omong Ngomong Apapun Mas Akan Cocok Kalau Jadi Kotbah Kotek Itu Semakin Banyak Nulis Semakin Banyak Terseleksi Semakin Banyak Menjadi Bijaksana Kalau Ilmu Dengan Menulis Kata Alien Nah Next Berarti Apa Namanya Real Masjid 8 Kemudian Bahasa Inggris Iya Bahasa Inggris Tahun Ini Untuk Di Export Istilahnya Itu Gimana Saya Masih Sekarang Masih Teknis Jualan Sendiri Self Publishing Nantinya Saya Baca Cerita Orang 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 Lokal Bisa Naik Ikut Pameran Orang Ada Pameran Internasional Pasti Ada Apa Ya Namanya Penerbit Yang Nyari Oh Ini Ambil Jadi Kalau Ngomong Duit Besarnya Komik Saya Nimpi Saya Diterbitkan Sama Penerbit Luar Dan Dibayar Secara Kayak Tintin Itu 7 Bahasa Itu Luar Biasa Yang Bahasa Inggris Itu Ditulis Sama Penulis Indonesia Diterjemahkan Oleh Teman Saya Diterjemahkan Bahasa Inggris Kemudian Nanti Teknis Diterbitkan Sudah Jadi Sudah Jadi Lalu Tinggal Sekarang Saya Coba Jual Di Anak-anak Yang Bahasa Inggris Senang Oh Mereka Paham Translaten Versi Inggris Versi Inggris Bukan Dijual Di luar negeri Belum Nah Akan Kesitu Nanti Pameran Jerman September Kalau Sudah Selesai Gue Kesana Sudah Cari Cari Tiket Sudah Ini Kemarin Untuk Tolong Ukur Di Malaysia Saya Waktu Berangkat Umrah Ketemu Temen Tak Bawa Lima Dijual Abis Cocok Malaysia Karena Diterransit Inggris Bahasa Inggris Alain Pindupin Saya Gak Bisa Kalau Ini Biaya Lagi Tapi Senang Inggris Ternyata Mereka Bahasa Inggris Jadi Salah Bahasa Sehari Hari Ya Betul Oh Jadi Mudah Saya Survei Ke Toko Buku Malaysia Saya Beli Komik Bahasa Inggris Semua Tapi Inggris Inggris Malaysia Inggris Singapura Yang Gitu Dah Tapi Bahasa Inggris Gitu Jadi Next Project In English Ya Habis Itu Kira Kira Mau Bikin Apa Lagi 8 9 10 Sampai Sampai Masih Nah Itu Dia Paling Jadi Buka Kelas Public Speaking Tapi Real Masjid Masjid Ya Tapi Goal Yang Paling Tinggi Tulis Novel Belum Ketemu Belum Ketemu Belum Jadi Tapi Sudah Ke Aras Itu Jadi Waktu Novel Saya Naskah Pas Pas Online Saya Kasih Ke Penderbit Ditolak Terus Naskah Itu Sebagian Saya Jadikan Komik Malah Jadi Tapi Memang Untuk Jadi Novel Itu Ibaratnya Lari Maraton Kalau Lari Pendek 100 Meter Komik Bisa Tapi Kalau Maraton Itu Maraton Wah Luar Biasa Ngomong-ngomong Kemarin Sempat Kolaborasi Juga Sama Td Waktu Di Lombok Ya Itu Apa Jadi Saya Dari Pulang Katar Bikin Workshop Banyak Karya Yang Bagus Terus Pulang Di Bikin Bikin Workshop Di Jakarta Juga Banyak Karya Anak Yang Bagus Gimana Gimana Mau Diterbitkan Kalau Ngomong Diterbitkan Nanti Royalty Baginya Susah Ada 400 Penulis Atau Komik Saya Kira Baru Ketemu Penjualan Langsung 100% Itu Masjid Terus Nongol Di Facebook Ting Si Ilyas Ada Apa Pebangunan Masjid Wih Cocok Terus Ketemu Anu Ya Oke Nanti Ini Sudah Oke Terus Komik Komik Preorder 7000 Itu Luar Biasa Bukan Komik Di Indonesia Masjid Di Lombok Masjid Untuk Lombok Masjid Lombok Waktu Setelah Gempa Jadi Berapa Ya 3 Masjid Kalau Masjid Semua Dari Satu Komik Yang Seri Satu Namanya Real Friend Bukan Masjid Ini Kalau Masjid Sedekah Tapi Untuk Ayah Bukan Setekah Maksudnya Kalau Yang Real Friend Satu Memang Masjid Anak Anak Yang Nulis Juga Seneng Pembeli Seneng Yang Kedua Sudah Satu Berapa Untuk Masjid Dapat Sampai Berapa 150 Kalau Masjid Teras Da'wah Sederhana Pakai Apa Itu Kan Bisa Jadi Tiga Wah Keren Jadi Itu Akan Ditulis Kira Kira Di Komikan Nanti Saya Pengen Bikin Novel Atau Buku Perjalanan Seperti itu Nanti Kan Masuk Ada Ada Saya Ada Salah Satu Penulis Agustin Suwibowo Dia Nulis Tiga Seri Yang Dia Perjalan Ke Stan Brothers Negara Negara Stan Kyrgyzstan Tajikistan Indonesia Keturunan Tiohwa Perjalanannya Keren Sekali Saya Wancara Sama Dia Dan Saya Dapat Tiga Buku Tiga Seri Keren Sekali Agustinus Agustinus Ibo Jadi Disitu Dia Nulis Sesuatu Yang Ringan Yang Dia Lihat Pandangan Mata Tapi Karena Waktu Itu Memang Saya Tau Ya Perjalanan Waktu Dia Kesana Itu Benar Benar Backpacker Benar Itu Bisa Jadi Salah Satu Saya Referensi Sudah Jadi Naskah 50% Seperti Itu Mas Apa Namanya Travel Lock Belum Ketemu Format Saya Bikin Komik Seperti Tintin Saya Ketemu Format Seperti Tintin Nah Travel Ini Belum Ketemu Sampai Sekarang Perjalanan Saya Dari Awal Ben Gondrong Sama Apapun Itu Bisa Kemarin Umrah Saya Umrah Backpacker 15 Juta Sampai Umrah Kan Aneh Tapi Kenapa Harus Ditulis Menariknya Ada Sisi Menariknya Ada Sisi Dawah Ada Ada Sisi Kalau Saya Selalu Lebih Dawah Ada Humor Lalu Ada Nilai Nilainya Mas Yang Saya Belum Ketemu Format Apa Sudah Ada 30% Nulis Tentang Kucing Tentang Apa Belum Ketemu Ada Tentang Kucing Saya Beli Buku Tentang Kucing Tapi Ternyata Kucing Itu Sebagai Kucing Yang Bisa Ngomong Kalau Kucing Ngomong Surat Kan Nggak Bisa Ya Ini Mau Ketemu Yang Apa Belum Bisa Saya Belum Ketemu Susupan Sisi Pandang Kucing Gari Mana Belum Ketemu Itu Bisa 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 Oh Saya Saking Ininya Gara-gara Pengen Youtube Youtube Ini Saya Pengen Masang CCTV Di Rumah Ketika Saya Lagi Soret Malam Jam Tiga Kucing Saya Dateng Terus Ikut Tidur Di Sajada Itu Kalau Digambarkan Susah Kalau Ada Video Kan Wah Ya Ada Sampai Yang Lucu Ketika Subuh Di Tempat Kucing Kucing Dua Kucing Kucing Dia Ikut Maju Surat Surat Minum Ini Dari Mana Mau Tak Tulis Menarik Sudah Dapat Tapi Mencahin Masih Kesulitan Belum Ketemu Kompet Yang Menjual Terus Gimana Kalau Saya Sampai Levelnya Tidak Pokoknya Tiap Hari Kalau Mau Tidak Training Sekarang Tiap Hari 100 200 Kata Saya Pernah Bikin Grup WA Selama Dua Minggu 15 Hari Bikin Satu Hari 100 Kata Nulis Apa Wain Terserah 100 Kata Hari Ketelus Macet Mas Jadi Tidak Gampang Mas Kalau Yang Sudah Pandai 100 Kata Sedari Jadi Tiga Buat Dari Selain Terserah Kalau Biasa Tidak Biasa Pasti Apalagi Pas Jelengan Sudah Terkenal Sebagai Pembicara Faiz Mas Sudah Tuhan Ini Sudah Tulis Tulis Justru Yang Jelek Adalah Enggak Nulis Dari Situ 15 Hari Selesai Bubar Seneng Ayo Lagi Lagi Wah Aku Capek Lagi Ngecek Itu Passion Menulis Tapi Ada yang Lebih Penting Lagi Dari Passion Adalah Mission Misimu Apa Terdepan Dengan Tulisan Komik Ini Setidaknya Cicit Saya Tau Nama Lengkap Saya Terus Jejak Jejak Rekam Kan Sekarang Jadi Harus Inilah Apa Jejak Jejak Yang Baik Kalau Bisa Saya Punya Jejak Yang Baik Untungnya Enggak Detek Dulu Untung Limanya Baik Baik Aja Misinya Semakin Minimal Anak Anak Indonesia Senang Membaca Dan Banyak Testimoni Yang Saya Dari Ibunya Bahwa Dari Komik Ini Jadi Senang Baca Terus Akhirnya Baca Komik Yang Agak Saya Tidak Tebel Kalau Orang Sudah Gember Membaca Nanti Senang Nulis Itu Terseleksi Bahwa Nggak Akan Ada Hoax Nggak Akan Ada Misu Misu Sudah Nggak Ada Harus Nya Udah Bijaksana Semua Banyak Misalnya Siapa Penulis Ini Idola Selain Annie Arrow Annie Arrow Itu Siapa Mas Pernyuk Nggak Tau Dia Ini Ini Arrow Kalau Saya Novel Terelie Terelie Saya Pikir Itu Ternyata Cowok Dan Hebatnya Lagi Dia Sampai Sekarang Masih Jadi Pegai Negeri Oh Masih Pajetnya Setahun 500 Juta Pajetnya Penghasilannya Piro Begitu Saya Ikut Kelas Menulis Oh Tulisan Kamu Kayak Terelie Coba Kamu Baca Satu Sebel Aku Nggak Pernah Baca Novel 400 Selaman Baru Baca Lima Hal Bagus Sampai Sehari Langsung Selesai Langsung 24 Judul Tak Borok Gara Itu Karena Emang Bagus Semua Apa Yang Menarik Dari Tereli Dia Itu Muslim Dia Berda'wah Halus Banget Dia Nggak Ngomong Pak Ustadz Berdiri Kemudian Membaca Tau Si Yang Nggak Ada Orang Baju Putih Itu Berdiri Mengatakan Tentang Kebaikan Wih Dalem Banget Saya Lihat Wah Ini Yang Selesai Pilihan Katanya Hebat Dan Begitu Aku Ketemu Orangnya Terus Tidak Selidiki Orangnya Ternyata Sebelumnya Dia Wartawan Kompas Bagian Ekonomi Jadi Senampangannya Udah Jalan Tapi Menyesuaikan Dari Dari Ekonomi Ke Situ Di Satu Novel Dia Tentang Ekonomi Waktu Pemilu Wah Keren Keren Shadow Ekonomi Pemilu Mimpin Yang Berbaju Putih Di Bulung Lenggan Itu Menemui Saya Jadi Samar Samar Tapi Arak Situ Keren Keren Terili Terus Cukup Mempengaruhi Tulisan Tulisannya Mas Tony Jeleknya Itu Begitu Saya Ternyata Terili Saya Nggak Mau Yang Lain Oh Di Wilt Starry Saya Baca Baca Wah Enggak Beda Beda Maka Ya Beda Beda Maka Kecuali Ini Yang Lucu Lucu Kayak Bidi Baik Yang Dilan Itu Saya Senang Kalau Yang Novell Sudah Saya Matok Di Situ Saya Nggak Mau Kemana Cuman Saya Pengen Bikin Versi Terili Tapi Apa Ya Mungkin Cari A Tapi Saya Pengen Pernah Diundang Workshop Jadi Pembicara Tamu Bicara Menulis Masih Setelah Sekalas Pencerahan Ke Mereka Karena Menulis Ini Penting Kalau Apa Yang Saya Setiap Diundang Selalu Panitia Saya Suruh Nyiapkan Praktek Mereka Harus Nuris 200 Kata Harus 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 Artinya Mau Gini Ya Mau Ayo Tungginkan Segmentnya Harus Kelas 5 SD Sampai SMA Kalau Pernah Diundang Kelas 2 SD Tidak Bisa Karena Ternyata Harus Mendongeng Nah Itu Pernah Tapi Belum Banyak Karena Belum Sampai Ini Kalau Bener-bener Dari Pesantren Jadi Literasi Yang Harus Diperkaya Itu Dulu Aja Literasi Seneng Baca Baru Nulis Orang Yang Penulis Yang Sering Macet Idenya Berarti Bacaan Kurang Kurang Baca Buku Yang Beneran Buku Yang Dibeli Bukan Yang Baca Status Dan Baca Oran Itu Sudah Pasti Mempengaruhi Otak Jadi Kalau Saya Spesifikasikan Waktu Bicara Artinya Orang Yang Rajin Menulis Rajin Membaca Maka Dia Akan Menemukan Gizi Di Otaknya Hasilnya Adalah Tulisan Orang Yang Semakin Rajin Mendengarkan Dia Akan Memperkaya Gizi Di Otaknya Kemampuan Bicaranya Nah Itu Perpaduan Empat Skill Itu Yang Saya Mau Tanya Mas Iqbal Pembicara Dan Penulis Satu Orang Ada Enggak Mas Kalau Pembicara Justru Orang Lokal Argo Cwami Dari Malang Penulis Juga Penulis Buku Juga Tapi Buku Bisnis Saya Ikut Bokso Beliau Dan Sedikit Banyak Saya Terpengaruh Bokso Bisnis Justru Yang Saya Dapatkan Selain Bokso Bisnis Tapi Cara Dia Bicara Cara Penyampaian Bicara Penyampaian Lugas Deliverinya Dan Apa Ya Sebetulnya Saya Gatau Kalau Menulis Bicara Itu Semakin Simple Semakin Bagus Kata Rasulullah Kan Jawami Alkaling Jadi Aku Dikurahi Jawami Alkaling Itu Kiss Keep it Short And Simple Gatau Kalau Menulis Gimana Semakin Simple Bahasa Yang Tergantung Ya Tergantung Tergantung Termasuk Karakternya Yang Simple Itu Saya Antara Itu Tapi Yang Lucu Kalau Bisa Kalau Saya Selalu Ada Lucu Kalau Sore Gini Ya Belum Ketemu Ya Jadi Memang Idola Itu Pengharumi Iya Iya Saya Ada Pemidola Tapi Saya Sebutkan Karena Corok Tak Ambil Bagusnya Aja Dan Misalnya Itu Akan Jadi PR Nulis Di Status Facebook Ya Ambil Yang Bagus Aja Ada Tapi Saya Nanti Pada Diru Tapi Anehnya Begini Ya Orang Indonesia Itu Rajin Update Status Tapi Kalau Nulis Buku Susah Kenapa Bisa Jadi Dia Update Karena Kopas Kopas Dimodifikasi Itu Sering Yang Lucu Kalau Menurut saya Begitu Ada Kopas Ya Ini Kopas Tulisan Ini Bukan Asli Tulisan Kamu Walaupun Itu Lucu Tapi Mendingan Kalau Enggak Saya Nulis Tapi Di Parafrase Boleh Ditulis Ulang Ya Itu Makanya Yang Tadi Kenapa Ditulis Ulang Kalau Tulisan Saya Tulis Kopas Sumbernya Termasuk Foto Sumbernya Kalau Enggak Saya Motif Jadi Tulisan Saya Bisa Ya Enggak Apa Artinya Itu Diparafrase Saya Mas Iqbal Nanya Kok Banyak Selain Itu Banyak Orang Nulis Status Tapi Enggak Bisa Jadi Buku Artinya Kalau Saya Ingat Kalimat Pak Anies Baswedan Banyak Apa Namanya Kemampuan Baca Orang Indonesia Itu Tinggi Tapi Ketahanan Bacanya Rendah Kira-kira Begitu Kurang lebih Saya Lupa Kalimat Jadi Kemampuan Baca WA Tinggi Kemampuan Baca Status Tinggi Tapi Tahan Sama Baca Buku Sangat Rendah Termasuk Saya Misalkan Ada Buku Ini Ada HP Ini Sudah 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 Satu Jum Habis Itu Lupa Bukunya Buku Formalitas Lembar Ngantuk Itu Penyakit Apa Hari Gini Kan Lihat Video Pun Kalau Bisa Semenit Kayak Di Instagram Pendek Lebih Senang Lebih Menyenangkan Clickbait Itu Juga Bahaya Tapi Kalau Saya Kenapa Yang Baca Buku Tidak Menulis Karena Bacanya Hanya Untuk Hiburan Saya Pertama Baca Terima Hiburan Wah Seru Kata Guru Saya Kamu Bacanya Harus Dengan Dit Dit Itu Ketapa Bagus Bagus Satu Coba Di Resume Terus Ini Bagusnya Apa Oh Iya Terus Dia Ketemu Babi Terus Tak Tiru Nah Ketemu Oh Gitu Oke Kalau Kata Dulu Habis Nonton Film Gitu Resumenya Apa Berarti Kamu Paham Nah Itu Semua Semua Buku Semua Apa Yang Di Ini Paham Kajian Kajian Waktu Itu Sengaja Anak Saya Kelas 2 SMP Ikut Kajian Apa Pulang Tak Tanya Ngerti Dia Paham Masuk Sama Dengan Membaca Meresap Nanti Nanti Nunggu Enak Nah Yang Dibaca IWA Sedikit Sedikit Mungkin Tidak Mengisi Atau Gimana Nggak Jadi Tulis Status Pendek Pendek Jadi Buku Jadi Buku Apa Karena Kekuatan Beda Saya Contoh Mas Aktuari Dia Nulis Status Lama Karena Dia Punya Banyak Kenapa Ada Sejenis Beliau Yang Pendek 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 Padahal Satu Motivator Satu Apa Tapi Beda Karena Dia Ini Benar Benar Penulis Dia Dan Bedakan Lagi Ini Buku SBY Yang Tulis Albertine Indah Tadi Bukan Tulisan Dia Bukan Penulis Kalau Penulis Sendiri Dia Nulis Sendiri Ghostwriter Itu Ya Ghostwriter Juga Bukan Kata Penulis Karena Nanti Beda Cuma Pengen Ada Buku Aja Existensi Aja Jadi Nulis Ya Benar Nulis Benar Nulis Harus Ngetik Sendiri Harus Imbal Mulai hari Ini Minimal 100 Keren Mas 100 100 100 Kata Itu Kalau Sampai 30 Hari Berkesan Wis Cocok Dari Penulis Saya Pernah Buku Saya Beli Buku Baru Baru Ini Putut EA Bukunya Simple Saya Buka Kosong Kosong Lembarannya Jadi Intinya Ini bukan Buku Untuk Menulis Tapi Setiap Lembarnya Ada Satu Kata Misalkan Hari Ini Kamu Sedang Nonton Film Tuliskan Disitu Jadi Dia Memberikan Pembaca Dutulis Jadi Lembaran Kosong Buat Pemacu Selengkap Berapa Seri Berapa Kali Menulis Kamu Akan Jadi Penulis Agit Memang Begitu Latihannya Selas Satunya Begitu Dipet Contoh Tadi Mas Dabung Geli Buku Mampu Ribu Kok Gini Akhirnya Menulis Tapi Buku Sekarang Menarik Mas Penjualan Mas 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 Kalau Di Safe Publishing Mas Tinggi Mas Tinggi Mas Tinggi Tidak Kalau Sempat PDF Dan Apa Beda Mas Beda Rasanya Ada Yang Penglembar PDF Ada E-book Tapi Komik Saya Anak Anak Masih Seneng Pegang Masih Seneng Bau Tas Buku Buku Sama Sama Ngelem Bukanya Buka Demi Lembar Demi Lembar Itu Rasanya Beda Menulis Jadi Inspirasi Buat Saya Artinya Dari Seorang Apa Namanya Anak Ben Terus Susah Sebenarnya Ada Anak Ben Yang Bisa Nulis Kenalan Kalau Penulis Puisi Dan Ini Si Anji Ada Namanya Itu Ada Namanya Pendek Pendek Tapi Lucu Dan Berkenal Itu Luar Biasa Itu Luar Namanya Itu Di Twitter Terkenal Terus Kalau Penulis Lagi Siapa Ya Anak Ben Nulis Siapa Ya Penyakit Dema Sari Vokalis Kan Mereka Taruh Ahmad Dhani Penulis Pendek Pendek Keren Terus Tidak 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 Beda Termasuk Ketahanan Lari Sprint 100m Marathon Tadi Dan Menulis Marathon Marathon Kalau Yang novel Yang Buku Marathon Eros Eros Bagus Belum Kepikiran Buku Bagaimana Nanti Orang Mengumpulkan Tulisan Dia Kalau Itu Banyak Artinya Kalau Sekarang Sibuk Vlog Ngapain Si Gak Pantes Gak Pantes Tapi Saya Pengen Konten Lebih Berguna Kalau Saya Mampu Gak Enak Mas Makanya Saya Sudah Ada Berapa Subscriber Loh Baru Niat Youtuber Tiga Hari Dah 800 Soalnya Akun Akun 2007 Jadi Sekarang Vlog Ya Nulis Nulis Secara Maskah Kan Nulis Travel Log Sama Nulis Yang Kucing Mentok Mas Gak Boleh Itu Dipaksa Sudah Benidur Siapa Tahu Nanti Bisa Jalan Video Dengan Cara Saya Invest Beli Alat Yang Tidak Murah Sehingga Nanti Supaya Harus Jadi Terus Kalau Lebih Asik Jadi Vlogger Dapat Duit Banyak Disini Terus Gimana Itu Dia Mas Entahlah Ya Bikin Konten Susah Loh Ya Konten Tapi Kalau Sudah Mentahbiskan Diri Sebagai Vlogger Itu Mesti Ada Konten Kita Berdikusi Di grup Penulis Bahas Youtube Yang Sudah Duluan Mulai Ternyata Ilmu Menulis Yang Kami Pake Sangat Berguna Walaupun Sekarang Gak Perlu Bagus Bagus Ya Semakin Perusat Semakin Elektabilitas Tinggi Artinya Yang Dicari Apa Saya Tinggal Ketemu Vlogger Atau Youtuber Yang Saya Pengen Bikin Komet Langsung Cepat Ini Belum Ketemu Saya Mau Kaya Paling ATM Itu Paling Gampang Itu Belum Ketemu Sampai Sekarang Ada Yang Nge-prank Saya Gak Suka Sony Gede Bawa Ada Yang Gak Bisa Bagi Duit Yang Sulat Subur Jadi Proyek Selanjutnya Video 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 Nah Pengen Enggak Difilmkan Tulisan Tulisan Komik Saya Yang Pilih Jadi Sudah Ada Contoh Juki Divilmkan Itu Ternyata Juga Karena Harus Bukunya Laku Duluan Lakunya Di Toko Media Terus Baru Tertarik Yang Biasanya Yang Membuat Ini Cocok Difilmkan Menara Negeri Lima Menara Kemudian Sebelum Lima Senti Yang Itu Nah Terimanya Difilmkan Bagus Oh Gitu Ada Dua Andrea Hirata Bagus Jadi Yang Memutuskan Kalau Ini Cocok Difilmkan Itu Siapa Sutradara Produser Yang Punya Duit Pak Siapa Itu Pak Sama Sama Dia Itulah Berarti Mesti Mencari Produser Nah Kursus Itu Kan Gini Eh Siapa Ya Ada Komik Yang Ini Yang Pernal Sebut Satu Sebut Lima Diambil Lima Yang Tertinggi Ini Sudah Diambil Dan Memang Itu Ajar Iya Saya Memang Kalau Dikel Bidah Pernah Laku Kayak Juki Secara Booming Juga Nggak Ada Nggak Nggak Bisa Tapi Teman Pernah Bikin Film Mendek Karena Seneng Udah Bikin Ajar Bikin Bikin Based Itu Real Mas Iya Tapi Dengan Harga Minim Jadinya Minim Juga Padahal Kalau Mau Sebenarnya Kalau Yang Cocok Kayak Ipin Upin Di Animasi Itu Ada Tetangkuasa Bagus Tapi Nilainya Kurang Kalau Saya Sudah Ada Banci Itu Sudah Kurang Kalau Saya Kesitu Malah Cocok Dan Pak Cerita Yang Disitu Dituangan Banyak Cuman Yang Gak Ada Melirik Kenapa Tunggu Ada Melirik Mahal Mas Bikin Dami Animasi Satu Dikam Menit Itu 200 Juta Bikin Satu Buku Dami Buku Jambur Dia Tapi Ada Nusa Ada Riko Itu Mahal 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 Jadi Sponsor Nah Itu Nusa Berarti Serhat Apa Karena Sponsor Oh Ide Nggak 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 Produksi Lagi Nggak Artinya Bisa Kemungkinan Itu Bisa Karena Nusa Anusa Dan Riko Nggak Ada Ceritanya Nggak Ada Bukunya Oh Bisa Yang Kalau Produser Yang Lebih Kalau Ada Bukunya Lebih Ada Gambaran Sudah Ada Buluan Bukunya Lu Pernah Yang Kedua Ditanya Sama Apa Tuh Yang Sinetron Apa Aku Disurta Kasih Yang Tertarik Pernah Dikasih Oh Asik Nih Tertarik Oke Lanitrex Hernanto Terima kasih Terima kasih Tambah Luas Da'wah Vlognya Tambah Laris Ketemu Polanya Dan Saya Tunggu novelnya Ini PR Ini PR PR berat ya Real Masjid 1 Sampai 10 Sudah Dalam proses Proses Berapa 18 19 10 Proses Dan In English Kemudian Next Novell Travel Novel Sama Video Mudah-mudahan Panjang umur Saya doain Biar Bisa Sehat Umur Saya 49 Nanti Umur 50 Masih Iqbal Tapi Jenggot Masih Jenggot Masih Hitam Jenggot Masih Hitam Saya ingat Saya sudah banyak Pembelan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Salam